Malaikat Pemohon Hari ini cuacanya sangat indah, ayo lebih cepat lagi, cepat, cepat Ya ampun Motu, kamu itu kan berat sekali, bagaimana aku bisa cepat Tolong, tolong, seorang tolonglah aku, tolong E neuroscience Oh banget! certeza Sayur Tolonglah Tolonglah Tolong! Kau dengar? Suaranya berasal dari kupu-kupu itu. Tapi bagaimana mungkin ya? Ayo, kita usir gagak itu saja. Jangan takut. Aku ini malah ikat. Aku menjadi kupu-kupu dan datang ke bumi. Tapi gagak itu sudah menangkapku. Terima kasih banyak ya. Sekarang kalian bisa minta apapun padaku. Oh, malah ikat ya. Aku sangat senang makan samosa. Tapi penjualnya tidak mau memberikannya. Semua lalat bisa makan samosa gratis di sana. Tapi aku tidak boleh. Masa aku kalah sama lalat? Baiklah. Kalau itu permintaanmu, sekarang kau bisa makan samosa itu sama seperti lalat. Paru burung dan rambut wanita tua, berikan aku apapun yang aku mohon padamu. Ingat ya apa mantranya. Paru burung dan rambut wanita tua, berikan aku apapun yang aku mohon padamu. Hooray! Aku terbang! Aku bisa makan samosa kapanpun aku mau. Asik! Moto, tunggu! Moto, tunggu! Ya ampun, Moto, tunggu! Moto, jangan terbang dulu! Moto, tunggu aku! Moto, tunggu! Moto, tunggu! Moto, ya ampun, berhenti dulu sebentar. Moto, tunggu! 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 Moto, tolong berhenti! Moto, motu, motu, tolong hentikan! Hei, kau ini bicara dengan siapa? Kau mau aku pukul? Saya tidak bicara sama bapak, tapi saya sedang bicara dengan orang yang sedang duduk di setang bapak. Hah? Apa-apa ini? Aduh! 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 Aku yakin jika ada kecelakaan pasti Moto ada di sini. Kalian ini sangatlah berbahaya. Tidak akan ku lepaskan kalian. Di mana, Moto? Aku akan membawanya ke penjara. Ayo cepat katakan di mana dia? Di mana? Aku harus bisa menghentikan dia. Lepaskan topinya dulu, Pak. Lepaskan. Astaga! Gimana topiku bisa terbang? Ajaib sekali. Hei, tunggu! Atas nama hukum. Tunggu! Sumpah atas nama Ibu Pertiwi. Tolong berhenti! Hei, tolong dengarkan aku dulu! Berhenti! Taruh sini saja. Maaf. Maaf, Nyonya. Itu topiku. Boleh aku mengambilnya? Jadi kau meletakkan topi ini di kepala kau? Aduh! Ini! Terima ini! Aduh! Kau mau kemana? Akanku masukkan kau ke penjara. Apa kau sudah lupa? Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggum. Itu mustahil. Mustahil! Pak Cinggum, tolong mau itu dalam bahaya. Lepaskan aku. Aku mohon, lepaskan aku. Jangan takut. Ada Inspektur Cinggum di sini. Aku akan menyelamatkan dia. Aromanya. Wah, aku bisa menikmati hidup. Jika dapat makan samosa yang sangat panas ini. Oh, jadi Motu sudah menggunakan penemuan dokter Jatka dan menjadi sekecil itu. Dia bisa makan samosaku tanpa membayar. Tapi permainan ini sudah selesai. Aku akan gunakan raketku untuk memukulnya. Motu, permainanmu sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa membantumu sekarang. Aduh! Maaf, saudaraku. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Lari! Tidak ada lagi yang bisa menikmati untuk menikmati untuk menikmati. Terima kasih, Tuhan. Ada musuh. Ada musuh. Dia mengambil madu kita. Serang dia! Kenapa mengejarku? Tolong! Dengarkan aku dulu. Tonggong! Tolong! Tunggong! Aku akan duduk di truk itu. Lalu truk itu akan menabrak sebuah lebah itu. Wah, itu-itu bagus. Luar biasa. Ayo, lebah. Semua terbang dengan cepat. Kau tidak bisa berpikir seperti manusia. Ayo. Kenjaraku. Astaga, pasti ada Motu di sini. Aku yakin sekali. Pasti dia ada di sekitar sini. Tapi di mana dia? Tidak akan aku lepaskan. Tidak. Aduh, tolong. Tidak, tidak. Aduh, aduh. Ibu, tolong. Aduh, tolong. Tolong. Aduh, tolong. Sakit. Aduh. Tolong. Motu, apa yang terjadi? Lepas itu menggigitku. Seperti penjahit yang sedang memotong baju. Dan seperti pemotong ruput yang sedang memotong ruputnya. Aduh, sakit sekali. Aku menjadi kecil dan mereka menunjukkan kekuatannya padaku. Paruh burung rambut wanita tua. Tolong berikan apapun yang aku minta. Kuatlah semuanya menjadi seperti sedia kalah. Huri. Sekarang akan ku balas lebah itu. Akan ku beri pelajaran pada mereka. Akan ku hancurkan sarangnya dan mengambil semua madunya itu. Lihat saja apa yang akan ku lakukan. Ayo. Sudah cukup, Motu. Hentikan. Nanti kalau mereka dengar, mereka pasti marah. Astaga, kau telah keluar dan menghancurkan kunci itu. Tidak akan ku biarkan kau. Akan ku masukkan kau dan Motu ke dalam penjara. Ya, jebloskan saja mereka ke penjara, Pak. Dia itu sudah banyak menyusahkan aku. Kau ditahan. Sumpah atas nama Ibu India. Hukum dan India. Tidak akan ku biarkan kau kabur dari penjara. Dan selama ini, kalian sudah banyak menyakitiku. Biarkan mereka hidup di penjara saja, Pak. Biarkan mereka membusuk di sana. Melikat itu memberikan kita tiga permohonan. Kita sudah memakainya dua kali. Berarti sekarang tinggal satu lagi. Apa kamu punya permintaan lagi? Paruh burung dan rambut wanita tua. Berikan apapun yang aku mohon. Buatlah aku menjadi harimau dan akan menghabisi mereka. Terima kasih kerana menonton!